Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya selalu tetap semangat Kali ini saya akan memberikan tutorial mengerjakan tes kemampuan komputer dengan menggunakan Microsoft Excel Nah, di sini adalah tes untuk penerimaan posisi admin kantor Nah, seperti terlihat dari monitor ini adalah contoh soal untuk penerimaan posisi admin tersebut Jadi nanti di sini kita akan mengetikan membuatnya sama seperti ini Nah, di sini perintahnya yaitu buatlah tabel seperti di samping dan lengkapi kolom yang kosong dengan ketentuan fontnya berjenis kalibri ukuran font headernya tabel yaitu 16 ukuran font isi tabel yaitu 14 tinggi header tabel yaitu 42 tinggi kolom isi tabel yaitu 22 dan diberikan waktu 16 maksudnya 15 menit dan setelah selesai tentunya disimpan dengan nama file masing-masing Oke, untuk tes biasanya soalnya itu pada lembar kertas Nanti tinggal kita kerjakan dan kita buka Excel-nya lembar kerjanya worksheet-nya seperti kosong ini nantinya kalian Oke, tidak usah berlama-lama langsung saja kita mulai tapi sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe di channel ini silahkan tekan tombol subscribe tekan juga like-nya dan share sebanyak-banyaknya untuk mempercepat jadi disini sudah saya ketikan judul-judul tabelnya yaitu nomor kode barang, nama barang, harga, diskon nah ini adalah tidak memakai rumus jadi tinggal ketik saja kalian nanti tinggal ketik kemudian nama barang disini juga tidak memakai rumus nama-nama barangnya kemudian harganya juga sudah ditentukan disitu nanti kita akan mengerjakan yang kira-kira menggunakan rumus jadi yang pertama kita lihat soalnya yaitu untuk mengetikan nomor urut disini nomor urut dengan menggunakan nolnya di depan jadi kita kerjakan dulu jadi kalau membuat nol satu kemudian nol dua nah ini kan yang tampil kan nolnya tidak tampil maksudnya jadi satu dan dua jadi untuk membuat nolnya tampil yaitu kita block maksudnya kita send kolomnya short kolomnya baru nah disini kan general kita ubah nomor formatnya nah disini dengan nomor format yaitu text kita ketiknya text baru kita disini ketikan nol satu nol dua dan seterusnya nah disini kan sudah muncul nol satu nol dua jadi nolnya tampil dan angka berikutnya tinggal kita drag saja nah disini sudah muncul angka sesuai urutannya kemudian disini nah ini ini kita rapikan dulu nih jaraknya biar kelihatan ini judul tabelnya disini kode barang disini nama barang harga diskon kemudian harga harga setelah diskon nah ini ini ganti saja nilai diskon biar enggak ini nilai diskon kita lihat untuk mengisi kode barang soalnya yaitu kode barangnya disini 2301 2302 2303 sampai 2310 nah disini kode barangnya berurutan kalau berurutan seperti ini mudah tinggal kita ketikan saja tadi 2301 kemudian 2302 dan seterusnya nah ini kita tinggal copy saja kalau berurutan begini gampang nanti kalau kode barang dalam soal tes depannya ada 0 berarti kita harus ubah dengan format text tadi kemudian ini nama barang udah pasti tinggal ketik saja nanti kalian harganya juga sudah ditentukan kemudian diskon diskonnya kita ketikan lihat soal yaitu disini untuk buku agenda buku tulis buku gambar yaitu sebesar 5% kemudian disini atras kamus kalkulator 10% dan yang lainnya mesin tik printer tinta printer papan tulis yaitu diskonnya 20% kita ketikan berarti 5% 3 10% 3 dan sisanya 20% nah untuk mendapatkan prosentase biar langsung kita ketik angkanya muncul prosentase nah disini ini kan general nih kita rubah ke prosentase atau kita klik disini klik disini nah ini prosentase berubah atau klik disini tinggal pilih prosentase gitu nah nanti disini kita tinggal tekan angkanya saja misalkan 5 kemudian 5 5 kemudian tadi 10 10 10 kemudian 10 lagi 20 sisanya tadi 20 ada 4 nah ini 20 karena disini muncul 2 angka di belakang koma yaitu 0 0 berarti ini tipenya harus diganti disini maksudnya disini untuk mengganti menghilangkan 0 nya disini nah ini kan kalau disini bertambah berarti 0 nya dikurangin disini nah ini jadi tanpa koma oke nanti kita menghitung nilai diskonnya dengan rumus harga setelah diskon dengan rumus kita buat dulu tabelnya kita blok disini semuanya kita bisa menggunakan disini ini border disini ya kita klik nah kita pilih formatnya ini yang seperti ini nah ini bisa langsung kotak-kotak ini bisa cepat juga atau dengan cara seperti ini ini kan sudah di blok kita klik kanan kita pilih format cell nah disini kita pilih border juga bisa kita pilih line nya garis nya mau putus-putus atau tabel atau double nah kita disini pilih yang satu aja disini tinggal kita tempatkan disini pinggir tempatnya nah disini kita buat seperti nah nanti kalian tinggal pilih aja dengan cara ini ataupun yang tadi tinggal kita klik oke nah ini sama hasilnya kemudian kita lihat soalnya posisinya nah disini posisinya center center dan diskon juga center kita bikin center dulu caranya kita block nah kemudian posisikan center nah disini center juga ini udah center kebalik nah disini harga harga kita lihat di soalnya nah disini dengan harganya 30.000 ada dua angka di belakang koma yaitu nolnya dua berarti kita harus menggantinya seperti itu nah dengan cara kita shot dulu kolomnya kita kasih amban nol nah disini itu kebanyakan nah ini dua nah kalau muncul tanda keras gini berarti kurang lebar kurang lebar tinggal kita lebarkan nah seperti ini setelah selesai baru kita mulai penghitungan untuk mencari nilai diskon yaitu rumusnya sama dengan harga tentunya kan nilai diskon itu berapa rupiah dari harga gitu kan berapa rupiah gitu diskonnya jadi harga dikali dikali diskon diskonnya yaitu 5% hasilnya nah jadi diskonnya sebesar 1.500 karena ini 150.000 nah ini untuk merubahnya kita blok itu karena dengan menggunakan prosentase kita jadikan menggunakan accounting ini accounting saja nah disini muncul 1.500 dolar untuk menghilangkan tanda dolar disini nah disini kita pencet aja disini nah disini more accounting baru disini pilih accounting simbol disini nah untuk simbol nah kita pilih non non baru klik ok nah maka disini tanda dolarnya hilang jadi nilai diskonnya yaitu 30 dari harga 30.000 diskonnya 5% yaitu 1.500 jadi tinggal yang lainnya tinggal kita copy saja nah dengan drag aja seperti ini nah udah muncul nilai diskonnya kemudian kita hitung harga setelah diskon nah jadi untuk pengerjakan ini harus dengan rumus excel jangan sampai kalian mengerjakan dengan manual dicoret-coret pakai kertas baru kita ketikan itu jangan karena kita tes kemampuan excel sama berarti ini rumusnya sama dengan harga setelah diskon kan berarti dari harga nah itu harga dikurangi tentunya kan dikurangi diskon nilai diskon nah disini hasilnya yaitu nah 28.500 jadi harga setelah diskonnya 28.500 kan benar 30.000 dikurangi 1.500 nah dan hasil yang lainnya kita bisa tinggal copy saja drag saja gitu nah disini sudah kemudian setelah selesai kita lihat soalnya nah disini ukuran font header tabel nah disini nih header tabel disini nah itu yaitu 16 kita rubah ke 16 kita bisa ketikan ini apa tanda ini atau kita pilih nanti disini juga bisa kita lihat lagi soalnya kemudian ukuran font isi tabel 14 isi font tabel itu disini nih nah ini itu 14 nah ini rubnya 14 kita ganti 14 kita blok dulu kita ganti 14 sudah kemudian ini kurang lebar kelihatan soalnya nah ini di header tabel disini ini namanya judulnya menjadi dua bagian di atas bawah jadi kita jadikan nah kalau kita jadikan begini kan tetap tidak bisa nah berarti kita blok dulu caranya kita blok kemudian klik kanan kita pakai pilih format cell kemudian disini element kita centang nih centang yang work tag kita checklist maksudnya checklist kemudian oke nah disini disini tinggal kalau di seperti ini kan udah ke atas sekarang kita lihat disini tinggi header tabel nah tinggi itu disini tinggi itu antara sini sampai sini itu tingginya yaitu 42 kita terapkan hasilnya kita blok udah kita klik kanan nah kita pilih raw hex row hex ini ya nah tadi minta berapa 42 ya nah itu tinggal kita ketikan 42 42 baru kita pencet oke nah kemudian lihat soal lagi ukuran apa tinggi kolom tinggi kolom isi tabel jadi disini tabel disini itu tingginya 22 nah kita blok nah disini seperti tadi kita pilih raw hex ini 22 itu udah 22 oke berarti kita lihat lagi hmm soalnya yang kira-kira belum belum sama kode barang 2 kita lihat kode barang sama setelah diskon sama nah ini judulnya jadi kalian nanti kita tinggal diketikan saja disini judulnya hmm karena ini biar mempercepat saya blok aja copy tapi kalian harus mengetiknya manual seperti itu kemudian lihat lagi soalnya nah sini judulnya hmm judul disini ini ukuran font header tabel ukuran font header tabel yaitu 16 disini 16 juga ukurannya apakah sudah 16 nah ini sudah 16 berarti oke nah untuk melihat hasil nah ini kan hasil kita nih nah apakah sudah oke kita ceknya di print preview nah disini tadi kan sampai nilai setelah diskon berarti kita kembali dulu kita posisikan ke disini bentuk kertasnya yaitu landscape nah baru kita cek lagi in preview nah disini sudah tampil semua baru kita print kemudian kalau sudah sebelum kita print kita set nama kita masing-masing nah ini masih belum ini kita lebarkan lagi biar rapi oke 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 jadi begitulah kira-kira cara pengerjaan dari soal tes kemampuan komputer microsoft excel selamat berlatih agar menghadapi tes nanti kalian dapat dengan mudah dan tenang mengerjakannya sampai disini dulu semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat